Kisah Cinta Patah Hati Gara-gara banyak banget lewat di TikTok atau sosmed lain yang ngebahas tentang antara cinta pertama dengan istri sah Tapi setelah nonton film ini, ternyata kisahnya lebih dalam dari itu Nggak heran kalau banyak yang kasih skor 10 banding 10, bahkan 11 banding 10 buat film ini Minsor Sapuli, serial Gadis Kretak ini bener-bener pantas dinobatkan menjadi salah satu film terbaik 2023 Karena emang kisahnya sedalam dan sedip itu Sampai bener-bener kita para penonton diajak untuk ikut merasakan kepedihan yang dialami oleh Jemiah ataupun Rukaya Adiknya Hai Sorcer, selamat datang di channel ClickSource Dan sekarang kita berada di segmen L&D Let's Movie Discussion Seperti yang sudah Minsor singgung sebelumnya Kalau di video kali ini kita akan membahas atau mereview serial Gadis Kretak Sebelum itu perlu Minsor singgatkan terlebih dahulu kalau review ini akan mengandung banyak spoiler Jadi buat Sorcer yang belum nonton atau nggak mau kena spoiler setitik pun Minsor saranin buat skip video ini dan silahkan nonton filmnya dulu Minsor juga mau ingetin kalau review film ini mungkin akan mengandung beberapa pendapat yang subjektif Jadi buat Sorcer yang punya pendapat lain boleh silahkan komen aja ya Oke tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita review Gadis Kretak merupakan film adaptasi dari novel yang berjudul sama karya Ratih Kumala Film ini disutradarai oleh Ifa Ivansyah Seorang sutradara film yang berasal dari Jogja Yang Minsor suka nih dari latar film ini Color gradingnya itu bener-bener dibuat kayak suasana zaman dulu banget Setting tempatnya dibuat layaknya kehidupan di era 60-an Jadi berasa kayak kita tuh lagi menonton cerita zaman dulu dengan kualitas yang lebih jermih Selain itu detail-detail seperti surat bahkan foto itu bener-bener dibikin ala-ala Dan juga versi zaman dulu banget Gadis Kretak menceritakan tentang Dasiyah atau Jengyah yang memiliki mimpi menjadi peracik saus kretek Alias peracik rokok kretek Jadi memang di tahun 60-an saat itu industri kretek emang lagi menjamur ya Ayahnya Dasiyah yang bernama Idrus Muria memiliki usaha pabrik kretek bernama Kretek Merdeka Nah si Dasiyah ini ngebantu usaha bapaknya dengan mengurus penjualan-penjualan dari kretek tersebut Tapi gak ada yang menyangka kalau ternyata si Dasiyah ini mempunyai cita-cita untuk dia bisa meracik saus kretek Hanya saja dia terbatas soalnya dia kan perempuan ya Dan di zaman itu perempuan gak boleh jadi peracik saus kretek karena dia gak pamali Dan bisa bikin aroma kretek itu jadi asam Perempuan cuma boleh jadi pelinting rokok kretek saja Dan tentunya seperti yang kita tahu kalau dari zaman dulu itu Perempuan cuma harus jadi gadis yang penurut, bisa macak, manak, dan juga masak Dan pastinya jadi istri orang Oh iya si Dasiyah ini memiliki adik yang bernama Rukayah yang diperankan oleh Tisa Diani Rukayah ini bisa dibilang kebalikannya dari si Dasiyah Si Rukayah ini lebih penurut, menjadi perempuan pada umumnya dan dia paling suka sama Permenjahe Rukayah ini bersahabat baik dengan peruanti anak dari Pak Sujagat Nah si Pak Jagat ini adalah sayangannya Pak Idrus Dia memiliki usaha bisnis bernama kretek proklamasi Jadi si kretek merdeka sama si kretek proklamasi ini sayangan terus dari dulu Fun fact-nya dulu ternyata Pak Jagat pernah suka sama istrinya Pak Idrus Alias ibunya si Dasiyah Tapi Pak Jagat ya intinya gagal lah meminangnya sehingga ibunya Dasiyah ini menikah dengan Pak Idrus Dalam perjalanannya Pak Idrus ini menghire seorang yang bisa dibilang entah dia homeless atau dia berasal dari kota yang jauh lah Yaitu si Suraya yang diperankan oleh Aryo Bayu Singkat cerita si Suraya ini bekerja sebagai pegawai kreteknya Pak Idrus Dia akhirnya berkenalan dengan Dasiyah Si Raya ini memahami apa yang menjadi mimpinya Dasiyah Yaitu menjadi peracik saus kretek Mereka berdua akhirnya saling jatuh cinta dan Raya membantu Dasiyah Agar bisa pergi ke ruang saus dan membuat racikan saus kretek yang berbahan dasar bunga mawar Kisah cinta Dasiyah dan Suraya ini tentu aja ditentang oleh keluarganya Dasiyah Terlebih lagi karena si Dasiyah udah dijodohin sama Seno Aji yang diperankan oleh Ibnu Jamil Dia adalah seorang anak dari pemilik bisnis kretek Bukit Kelapa Namun dengan usahanya si Suraya yang berusaha membuktikan pada Pak Idrus Kalau anaknya si Dasiyah ini memiliki ide cemerlang terhadap racikan saus kretek Pak Idrus akhirnya memberi restu kepada mereka berdua Singkatnya racikan saus kretek milik Dasiyah ini membuat usaha kretek merdeka milik Pak Idrus berkembang kesat Mereka menamainya dengan kretek gadis Dasiyah sama Suraya ini akhirnya mereka udah mau nikah lah Udah sampai catak undangan Namun ternyata peristiwa naas itu terjadi dan menjadi mimpi buruk bagi keluarga Dasiyah Pada tahun 1965 terjadi pembantaian oleh TNI Terhadap orang-orang yang diyakini menjadi simpatisan dari Partai Komunis Indonesia atau PKI Keluarga Idrus ini dituduh menjadi salah satu simpatisan PKI Yang akhirnya menyebabkan mereka satu keluarga ditangkap dan dipenjara Keluarga Dasiyah ini akhirnya terpaksa harus mengasingkan diri Dan gak bisa mengungkap identitas mereka Mereka menyembunyikan diri selama beberapa tahun Sebayangin tuh gimana sakitnya Nah si Suraya ini dari peristiwa 1965 itu Dia diselamatkan oleh Pak Jagat Kemudian si Pak Jagat ini berjanji pada Suraya akan memberikan keselamatan bagi Dasiyah Asalkan si Raya mau bekerja untuknya dan memberikan resep racikan saus kretek gadis Akhirnya Raya terpaksa menyetujui hal tersebut Raya kemudian bekerja untuk Jagat hingga akhirnya ia menikahi Purwanti Agar dia bisa mewarisi hartanya si Jagat Dasiyah yang sudah keluar dari penjara kemudian mendengar kabar bahwa Raya akan menikah dengan Purwanti Si Jeng Yah ini kemudian bergegas ke acara pernikahannya Raya dan Purwanti Hingga ia mendapati bahwa racikan saus kretek gadis miliknya telah diambil Raya untuk bisnis kretek proklamasi milik Jagat Hati Jeng Yah tentu aja hancur dong Hancur bukan main Dia gak cuma sakit karena patah hati Melainkan karena idenya dicuri, resepnya udah dicuri buat bisnis orang lain Sampai di akhir cerita akhirnya terungkap lah bahwa si Jagat ini ternyata emang gak pernah mau menyelamatkan Dasiyah Justru dirinya lah yang emang sengaja bikin keluarga Pak Idrus ini ditangkap oleh TNI agar keluarganya hancur Hingga tua si Raya ini kemudian merasa bersalah banget sama Jeng Yah Sampai akhirnya ia meminta anaknya yaitu Lebas yang diperankan oleh Arya Saloka untuk mencari Jeng Yah Lebas akhirnya bertemu dengan Arum anak dari Jeng Yah dan Seno Aji Mereka berdua akhirnya mengungkap misteri dan rahasia dibalik peristiwa yang dialami keluarga mereka Nah Sorceres menurut MinSorce nih ending dari serial ini memiliki penyelesaian yang sangat baik Meskipun akhirnya gak indah ya Film ini gak hanya mengajarkan kita tentang gimpi, tentang peran wanita Namun juga tentang keikhlasan takdir Kita juga diajarkan bahwa sesuatu yang baik itu gak selalu indah Tapi kita bisa ikhlas buat menerima semuanya Yang paling bikin kita para penonton itu teriris hatinya itu sebenarnya bukan masalah kisah cinta Segi empat antar pemainnya loh ya Tapi tentang peristiwa tragedi 1965 yang udah merenggut ham orang Sampai bikin keluarga desia ini menderita seumur hidup Kalau kita mencari tahu tentang tragedi 1965 ini Ternyata banyak banget loh orang-orang di dunia nyata yang mengalami traumatis dan kesulitan menjalani hidup Gara-gara mendapatkan tuduhan yang gak adil Cerita keluarganya Pak Idrus dalam film ini tuh hanya sebagai contoh kecil aja Sebagai bentuk mendapat ketidakadilan dari aparat hukum terkait Di akhir cerita kita diperlihatkan dengan Raya yang sudah tua Mengunjungi makam jeniah Setelah semua salah paham dan juga hak cipta kretek gadis ini terselesaikan Suraya akhirnya meninggal Rukaya yang selama ini merawat Arum sepeninggal desia Akhirnya bertemu kembali dengan Purwanti yang dulu menjadi sahabatnya Mereka akhirnya berteman lagi setelah sekian lama Banyak yang bilang ya kalau di posisi Purwanti ini juga sakit Karena Purwanti hidup bersama dengan orang yang gak mencintainya Tapi kalau menurut Winsos nih ya si Purwanti ini tuh sedih tapi dia gak menderita Dia masih bisa menemukan kebahagiaannya bersama tiga anak lelakinya Yang sangat sayang sama dia walaupun dia gak mendapat cinta seutuhnya dari suaminya Sementara jeniah dan Rukaya adiknya mereka menderita loh Apalagi Rukaya yang pada akhirnya dia harus merawat dan membesarkan Arum sendirian Setelah jeniah meninggal Rukaya hidup dengan peristiwa traumatis yang dialami keluarganya melalui tragedi 1965 yang terjadi Ya udah kehilangan ayahnya, ibunya, bahkan satu-satu kakaknya meninggal Ya hidup dengan menutup semua identitas keluarganya agar Arum gak mengalami hal yang traumatis juga Lalu untuk Seno Aji ini ya jujur nih awalnya waktu-waktu Binsos kira dia itu laki-laki red flag Yang istilahnya dia butuh istri yang cuma mau menurut Ahmadiyah aja Butuh istri yang normal lah istilahnya kayak perempuan lain yang cuma di rumah aja Namun ternyata setelah peristiwa tragis yang di Alam Dasiah Si Seno ini ternyata sejak awal mau mendukung mimpinya Dasiah untuk meracik saus kretek Ya terbukti dong sampai akhirnya dia juga yang bantuin jeniah buat kerja di pabrik Bukit Kelapanya Agar jeniah bisa meracik saus kretek Walaupun harus menggunakan nama Mas Eko sebagai nama peraciknya Soalnya identitasnya jeniah sebagai mantan tahanan politik ini gak boleh diketahui Banyak yang mikir harusnya jeniah dari awal mau aja dinikahin sama Seno Harusnya percaya aja sama jodoh bilang Orto pasti terbaik biar gak seperti ini Tapi kalau menurut Pinsors ya justru mungkin ya lebih baik ketika seperti ini Karena keputusan menikahnya artinya si jeniah bener-bener memutuskan mau nikah sama Seno Ketika dia emang mau dari dalam hatinya sendiri Ya soalnya ya gak enak loh kalau kita nikah karena paksaan Orto Atau karena tekanan Orto Atau ada paksaan yang lain Masalah cinta apa enggak ya emang urusan belakangan Tapi yang namanya niat nikah itu harus karena diri sendiri kita yang mau Iya kan asik Tapi bukan berarti kita setuju ya sama penderitanya Dasiah Karena menurut Pinsors nih walau si Dasiah ini mau menikahnya di awal Pasti bakal tetap ngalamin tragedi itu juga Soalnya nih kalau mereka nikah otomatis usaha kretek merdeka ini kan makin naik Gara-gara kerjasama bisnis antar keluarga Sementara si Pak Jagat itu kan dia pengen banget usaha saingannya itu jatuh Pasti si Pak Jagat akan tetap berusaha dengan liciknya menjatuhkan keluarga Pak Idrus dengan menitipkan nama keluarga Pak Idrus ke para TNI untuk dibantai Jadi inti dari film ini sebenarnya bukan tentang kisah cinta dasianya Tapi tentang tragedinya yang menyebabkan traumatis berkepanjangan sampai satu keluarga itu susah buat hidup Tapi sekali lagi nih pendapat pribadi Pinsors ya Kalau Pinsors punya pendapat lain boleh tulis di kolom komen Oh iya dan untuk si Suraya ini nih mungkin banyak yang mikir ya kalau si Jagat lah yang dalam utamanya Karena kalau bukan karena si Jagat si Suraya nggak bakal terpaksa ngelakuin hal ini Tapi kalau menurut Pinsors nih si Suraya itu sebenarnya juga salah Karena dia nganggep kalau pilihannya itu adalah pilihan yang terbaik untuk nyelam tin dasiah Tapi ternyata pilihannya itu justru bikin jemiah tambah menderita Dengan dia ngasih resep saus retek racikan jemiah ke Jagat Terus dia mikir gitu kalau dia udah nikah sama Purwanti dan mewarisi hartanya si Jagat Dia mau balikan lagi gitu sama si jemiah Apa mau poligami? Apa mau nikah lari? Itu bener-bener parah deh kalau menurut Pinsors Coba deh kalian para cowok-cowok kalau misalnya kalian ada di posisinya si Suraya bakal ngapain? Coba tulis pendapat kalian di kolom komen Nah segitu dulu aja review film kali ini Kalau kalian punya pendapat atau teori lain mengenai serial ini langsung aja komen Makasih buat sources yang udah nonton Jangan lupa subscribe channel ini untuk konten kami yang lainnya Follow juga sosial media kami untuk mendapatkan update-update berita press setiap harinya See you Ciao Ciao Sampai jumpa